Di akhidat informasi lain pemirsa, banyaknya lembaga sertifikasi produk di Indonesia yang tidak memiliki laboratorium menjadi salah satu penyebab mudahnya produk impor masuk ke Indonesia. Kementerian memastikan akan mewajibkan lembaga sertifikasi produk memiliki laboratorium uji produk untuk menekan masuknya produk impor. Kementerian Perindustrian mengakui produk impor sangat mudah masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut ditenggarai karena Indonesia memiliki banyak lembaga sertifikasi produk atau LS Pro sehingga memudahkan produk impor mendapatkan sertifikat. Namun sayangnya lembaga sertifikasi produk di Indonesia banyak yang tidak memiliki laboratorium uji. Dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan akan mewajibkan lembaga sertifikasi produk atau LS Pro memiliki laboratorium uji produk yang nantinya akan diatur dalam peraturan Menteri Perindustrian. Hal ini dilakukan untuk menekan masuknya produk impor. LS Pro di Indonesia kita ini di Indonesia kebanyakan Pak. Kita bisa lihat tuh, LS Pro yang ada di Malaysia hanya satu. LS Pro yang ada di Jepang hanya satu. Di India satu, Cina satu. Kita 69 Pak. Dan oleh sebab itu sekarang kita sedang dalam proses untuk melakukan pemenahan LS Pro. Nah, LS Pro-LS Pro yang di Indonesia ini, ini bisa saya sampaikan banyak yang kalengan Pak. Ya, saya jarang berbicara seperti ini. Tapi ya memang sengaja saya sampaikan supaya nanti teman-teman wartawan tulis aja. Ya, bahwa LS Pro yang ada di Indonesia ini banyak kaleng. Kenapa saya sampaikan banyak kaleng? Karena banyak LS Pro yang tidak punya laboratorium Pak. Tak hanya itu, Standar Nasional Indonesia wajib atau Technical Barrier to Trade yang berlaku di Indonesia hanya 127. Instrumen ini masih dibawa sejumlah negara seperti Malaysia, China, Thailand, Filipina, dan Uni Eropa. Menteri Perindustrian mendesak hambatan perdagangan Indonesia perlu dibenahi sehingga bisa mengeram produk impor dan melindungi produk buatan dalam negeri. Jakarta, Ade Firman, Sya, Ade XJ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.